Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 211, ini adalah masalah besar, biasanya Harvey hanya akan berkomunikasi dengan manajer penjualan, bukan malah mencari ketua tim. Seketika, ekspresi Lala yang sebelumnya tersenyum tiba-tiba berubah. Selena, aku sudah bilang kalau kamu masih kurang pengalaman, belajarlah di kelompok C dengan baik. Kamu nggak fokus pada proyek dan hanya memikirkan hal yang tidak penting. Apa kamu yang membuat bos marah? Ada orang yang mungkin berpikiran bahwa bisa melakukan apa saja dengan bermodalkan penampilan yang menarik, bukan? Kamu pikir Tuan Harvey itu siapa? Apa kamu tahu nasib pegawai wanita yang mencoba menggodanya sebelumnya? Selena merasa sedang sial belakangan ini. Hal yang tidak menyenangkan selalu terjadi kemanapun dia pergi. Dia hanya pergi ke ruang sekretaris sebentar dan rekan-rekan yang sebelumnya ramah langsung berdiri lalu menuduhnya dengan kata-kata yang sangat kasar. Selena menjawab dengan ekspresi tenang, aku nggak bertemu dengan direktur. Aku hanya menyerahkan rencana kerja ke ruang sekretaris bagaimana aku bisa membuat direktur marah. Sebelumnya, ketika kami mengajukan rencana kerja, tidak ada masalah, kenapa sekarang banyak masalah yang timbul. Jangan berpura-pura, kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini. Ketua tim, bawalah dia bersamamu. Semua orang berbincang dengan semangat, mereka jelas ingin menjadikan Selena sebagai kambing hitam. Inilah dunia kerja dan Selena sudah mengalaminya. Selena berjalan di samping Lina. Lina pun bicara serius. Selena, kamu punya masa percobaan selama tiga bulan. Kalau kamu ingin aku menandatangi kontrak untukmu, kamu tahu apa yang harus dilakukan kali ini bukan? Bukankah Harvey itu bodoh karena membiarkanmu berbuat seenaknya? Selena mengeluarkan cekikan dingin, aku mengerti ketua tim. Lift terbuka, Lina langsung membungku 90 derajat saat melihat Chandra, selamat pagi, asisten utama. Selena hanya menganggu. Lina pun menepuk punggung Selena agar dia ikut membungku. Chandra segera berbicara, jangan buang-buang waktu, Tuan Harvey sedang menunggu kalian. Wajah Lina yang tegas dan cekatan seketika menjadi tegang, mohon bantuannya asisten utama, tentang Tuan Harvey. Masuk saja, nanti kamu akan tahu sendiri. Chandra mendongakkan kepalanya dengan sikap sombong seperti biasanya, dia berdiri di pintu, sudah sampai. Lina ketakutan dan kakinya menjadi lemas, dia belum pernah ke kantor direktur seumur hidupnya. Chandra membuka pintu dan bicara, Tuan Harvey sudah datang, sebelum akhirnya pergi. Selena melihat kaki Lina yang gemetar sambil memakai sepatu hak tinggi. Dia berhasil keluar dari situ tanpa tergelincir. Selena pun menahan tawa, padahal tadi dia begitu sombong di hadapan Selena. Irwin, Tuan Harvey, Anda mencari saya. Lina bahkan sampai terbata-bata. Pandangan Selena Bennett jatuh pada sosok yang berdiri di sudut lemari buku, biasanya petugas kebersihan memiliki waktu tetap untuk membersihkan, misalnya pagi atau malam, tetapi tidak akan dilakukan saat jam kerja bos. Bagaimana mungkin Harvey Irwin, seorang yang sangat menjaga privasi, mengizinkan seseorang membersihkan ruangan saat dia sedang bekerja. Dia memperhatikan petugas kebersihan, orang itu membungku dengan punggungnya yang kurus, kulitnya gelap, dan kepalanya menunduk sehingga wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Perang, Selena terkejut oleh suara asbak yang jatuh di dekat kakinya. Lina langsung terkejut dan berlutut di tanah. Harvey menatapnya dengan sinis, Bagus, Bukan. Selena Bennett baru saja tersadar, Harvey melemparkan rencana itu ke depan Lina. Harvey Irwin menghina dengan tajam dan sinis, Lihat, ini rencana yang kalian susun. Ayam saja bisa mengetik lebih baik daripada kerjaan. Kalian, Bab 212. Ini pertama kalinya Selena melihatnya dalam lingkungan kerja, ternyata Harvey tidak hanya kejam pada dirinya. Lina sudah ketakutan setengah mati dan segera menjawab, Tuan Harvey, jangan marah. Rencana ini, Selena, Kamu yang jelaskan. Dia berbalik dan menatap Selena, tetapi dia menyadari bahwa gadis kecil ini tidak merasa takut sedikitpun. Punggungnya tegak lurus, ekspresinya tenang, dan berani bertatap muka dengan Harvey. Pemberani, Aduh, apa yang sebenarnya dipikirkannya? Lina segera menghilangkan pikiran yang aneh dari kepalanya. Selena pun membantu dan menjawab dengan nada mengancam, apa yang tidak Anda sukai dari rencana saya, Tuan Harvey. Harvey mengernyitkan keningnya, apa yang kamu lakukan. Dia hanya bekerja selama dua hari, biasanya rencana kerja yang sangat penting seperti ini, meskipun dia ingin ikut serta, ketua tim tidak mungkin mengizinkannya. Ini berkaitan dengan penilaian kuartal dan bonus tahunan. Sudah jelas, ketua tim pasti ikut agar bisa tampil paling menonjol. Selena juga tidak bodoh, ya, saya ikut terlibat. Lina tidak puas dengan alasan ini. Dia hanya ikut serta dan tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Kamu ikut serta di bagian apa? Selena menunjuk desain dan berkata dengan serius di hadapan Lina yang penuh harap, saya yang mencetak kertas rencana desain ini seorang diri. Lina mematung. Harvey menahan senyum, hanya dia yang tahu bahwa kepatuhan dan kelembutan Selena hanyalah pura-pura. Wanita ini suka menggeram dan mengancam. Entah berapa kali kepalanya sudah terbentur. Lina menggertakkan gigi dan mengeluarkan suara liri, Selena, kenapa kau malah bercanda di hadapan Tuan Harvey? Kau bilang mencetak. Bukankah kau yang mengajukan rencana kerja ini? Maaf, Tuan Harvey. Dia baru saja bergabung dan belum paham aturan. Selena teringat soal rapat Departemen kemarin sore. Berhubung dirinya baru saja bergabung dan latar belakangnya tidak jelas. Lina takut kalau dia adalah mata-mata dari kelompok lain, sehingga dia tidak diizinkan untuk mendengarkan rapat. Namun, Selena juga bukan datang untuk bekerja. Dirinya sama sekali tidak peduli. Sekarang, semua kesalahan malah dilemparkan kepadanya. Bisakah orang terkena sial dua kali berturut-turut seperti ini? Selena bahkan tidak perlu menjawab. Jari tangan kanan Harvey mengetuk meja dan pandangannya pada Lina sangatlah ketus. Kau bilang rencana kerja ini dibuat oleh seorang pegawai yang baru saja bergabung. Itu benar, Tuan Harvey, ucap Lina sambil membungkuk dan berekspresi licik. Kalau begitu, dia yang akan menjadi ketua tim ini. Ekspresi Lina berubah drastis, Tuan Harvey, sepertinya ini bukan ide yang cukup baik. Dia hanya seorang pemula yang belum punya prestasi apapun. Aku dengar dia sebelumnya belajar kedokteran, mana mungkin dia punya pengalaman menjadi sales. Brak, suara keras terdengar ketika Harvey berdiri dari meja, kau juga tahu bahwa dia ini pemula, tapi keputusan yang diambilnya ini bernilai miliaran. Kau sama saja menghina kalau perusahaan Irwin tidak punya pegawai yang kompeten. Pegawai lama yang punya pengalaman tahunan kalah cermat dengan pegawai baru. Lebih baik kau gali kubur dan enyah saja. Lina gemetar ketakutan dan terus menjawab liri, Tuan Harvey, saya. Kembalilah dan kerjakan ulang. Kalau aku melihat sampah seperti ini lagi, kau dan seluruh timmu akan dipecat dari perusahaan Irwin. Baik, Tuan Harvey, ucap Lina sambil memungut rencana kerja dengan cepat. Selena tidak menoleh ke belakang dan mengikuti Lina yang pergi menjauh. Dia memikirkan mengapa Harvey tiba-tiba melakukan ini. Kembali ke kelompok C, ekspresi Lina terlihat sangat kesal, Selena, ikut aku ke kantor. Ya, diiringi suara, brak, Lina mendobrak pintu kantor dengan keras. Bab 213. Ketika Lina masuk ke kantor, dia langsung melempar rencana kerja yang ada di tangannya ke arah Selena. Kau segera pergi ke bagian personalia dan urus pengunduran diri. Wilayah kecil ini kekuasaanku, orang arogan sepertimu tidak diterima. Selena pun mencibir ketus, padahal ketua Lina punya kekuasaan yang besar, kenapa kau mengusirku yang tidak melakukan kesalahan. Lina menyalurkan seluruh rasa malu yang diterimanya dari Harvey kepada Selena. Wajahnya mengerikan, dia tidak ingin berpura-pura lagi. Memang kenapa, perusahaan ini tidak membutuhkan orang bodoh sepertimu. Tidak unjuk diri adalah hal bodoh. Aku ingin menjadi yang terbaik dan Tuan Harvey pasti akan mempercayainya. Apa kau pikir Tuan Harvey punya kecerdasan serendah dirimu? Lina mengebrak meja, Selena, aku di sini. Jika ketua Lina tidak ada urusan lagi, aku izin pergi terlebih dahulu. Oh iya, aku sudah menanda tangai kontrak, kalau ingin memecatku, ketua Lina harus bicara dengan Tuan Harvey. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Selena pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia pergi ke pantri untuk mengambil segelas air hangat dan minum sedikit obat mah. Dia tidak peduli dengan pandangan orang di sekitarnya maupun ucapan kasar yang mereka ucapkan. Sebenarnya, semua orang tahu betul kalau kegagalan rencana kerja ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan seorang pegawai rendahan sepertinya. Namun, sikapnya yang menolak bekerja sama membuat Lina kesal. Meskipun Selena tidak mengundurkan diri, Lina akan tetap memberinya masalah. Tentu saja, pegawai tetap tidak akan mengambil risiko untuk mempermalukan ketua tim hanya demi satu pegawai baru. Mereka secara diam-diam menjauhi Selena sebagai upaya untuk memaksanya pergi. Jika dia tidak mengundurkan diri hari ini, dia juga akan dipecat saat penilaian kuartal keluar. Dia tidak disambut dengan baik karena tidak mau bergaul dengan pegawai lainnya. Hei, Selena, tidak kusangka kau sebenarnya jago akting. Kupikir kau lemah lembut, ternyata kau berani melawan ketua tim. Jika ada yang bisa terjun langsung ke departemen kita, pasti mereka punya pendukung. Wajar saja jika ucapannya lebih lantang. Selena perlahan menoleh ke arah Loren, Kak Loren, Jika kau tahu aku punya pendukung, mengapa kau masih bicara dengan lantang? Apa kau tidak takut pendukungku akan mendengarnya? Begitu ucapan itu dilontarkan, semua orang di kantor pun terdiam. Apa yang dia katakan? Apakah dia masuk ke sini untuk mengatur lingkungan kerja? Loren pun terdiam, situasi ini jelas tidak normal. Siapa yang sudi mengakui langsung kalau punya pendukung? Setelah terkejut, wajahnya berubah dari santai menjadi masam. Ekspresinya benar-benar mau meledak, apa yang kau katakan? Ku bilang ucapanmu terlalu lantang dan itu mengganggu ku, tolong kecilkan suaramu di lain waktu. Selena menepuk bahunya dan kembali ke meja kerjanya. Dia melihat jam, ini sudah sore, aku pulang duluan. Kalian semua berusahalah dan cari beberapa rencana cadangan. Semoga berhasil. Selena mengangkat tasnya dan pergi dengan angkuh. Lagi pula, mereka juga enggan terlibat dalam perencanaan sendiri, jadi kenapa harus merasa bersalah untuk menyuruh mereka bekerja keras? Banyak pegawai yang terkejut. Seharusnya mereka akan menjauhi Selena, tetapi dia tidak peduli, atau bahkan merasa agak senang. Lina menendang tempat sampah, menggertakkan giginya, dan memanggil namanya, Selena, apakah aku mengizinkanmu pergi? Selena menundukkan kepala dan melihat jam tangannya, ini sudah waktunya pulang kerja. Kenapa rekan yang lain tidak pulang? Mereka semua sedang lembur. Lalu, kenapa kau tidak lembur? Selena mengangkat kedua tangannya, soalnya aku tidak mau. Setelah itu, dia menepuk bahu Lina dan berkata, Ketua tim, semangatlah. Kau harus berusaha untuk memuaskan Tuan Harvey besok. Amarah membuat wajah Lina menjadi masam dan menunjukkan banyak ekspresi. Napasnya terhenti di tenggorokan hingga dia memukulnya dengan keras. Ketua, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lina membanting pintu dan berkata, Pergilah ke ruang rapat. Selena merasa senang hingga bersenandung ketika membayangkan ekspresi Lina yang sewot. Bahkan hujan deras hari ini tidak mempengaruhi suasana hatinya. Dia sudah menghubungi Olga untuk menjemputnya dan waktu sudah hampir tiba. Dia mendongakkan kepalanya dan tepat bertatapan dengan mata yang ada di dalam mobil mewah hitam di tepi jalan seberang. Harvey tampak jelas sedang menunggunya. Selena hanya mengangguk sebagai isyarat salam. Alex berbalik dan menatap Harvey, Tuan Harvey, nyonya tidak berniat naik ke dalam mobil. Harvey Irwin di kursi belakang terlihat sukar, ayo pergi. Selena baru merasa lega ketika mobil itu menyala. Tepat ketika Olga akan segera tiba, dia segera berdiri di pinggir jalan. Ternyata mobil hitam itu berbalik arah dan mendadak menambah kecepatan saat lewat depannya. Biur, Selena terkena percikan air dari genangan di pinggir jalan dan mobil hitam itu pergi tanpa melambat. Mobil Olga berhenti dan dia menoleh kebingungan, Hei, adikku. Kamu habis mandi. Bab 214. Selena menggertakkan giginya dan mengutuk leluhur Harvey, sementara Olga tertawa terbahak-bahak. Kalau nggak melihat sendiri, aku nggak akan percaya kalau Harvey begitu kekanak-kanakan. Dia memercikkan lumpur padamu hanya karena kamu nggak mau naik ke mobilnya. Dia nakal sekali. Selena mengambil handuk kering untuk membersihkan lumpur di tubuhnya. Wajah mungilnya terlihat sangat kesal. Dia itu penjahat yang suka membalas dendam. Pada awalnya, aku saja mengira otakku rusak karena menyukainya. Sangat mungkin, Olga mengangguk setuju. Setelah melihat Selena dari atas ke bawah, dia bertanya, kita sudah lama nggak bertemu, apa kamu baik-baik saja? Selena tidak memberi tahunya bahwa dia baru-baru ini muntah darah karena marah. Ya, kemoterapi kali ini cukup efektif. Olga menyadari bahwa kondisi Selena jauh lebih baik dari sebelumnya, bahkan ekspresi wajahnya juga terlihat bugar. Olga segera menyarankan, maukah kamu mempertimbangkan untuk melakukan tes lagi. Jika ada kemajuan dan sudah mencapai standar operasi, maka itu harus segera dilakukan. Sebenarnya, Selena menopang pipinya sambil melihat pemandangan di luar jendela, sebentar lagi, aku akan melakukan pemeriksaan ulang. Tatapan Olga terlihat berbinar-binar, Selena, apa kamu berubah pikiran? Aku ingin hidup sedikit lebih lama, setidaknya sampai tahu siapa orang itu. Orang itu, Selena menggelengkan kepalanya, lupakan saja, meskipun dia jatuh ke neraka, dia harus menyeret dalam kejahatan bersamanya. Harvey yang duduk di dalam mobil melihat seorang wanita basah kuyup oleh percikan lumpur melalui kaca spion. Kekesalan dalam hatinya sedikit meredah. Dia jelas tahu bahwa Selena sedang membatasi jarak di antara mereka dengan cara seperti ini. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu dia ingin melepaskan Selena, tetapi sekarang Selena sudah benar-benar masa bodoh. Dia yang jadi tidak bisa melepaskannya. Terutama ketika Harvey memikirkan tatapan dinginnya, dia merasa gelisah tanpa alasan. Dia merapikan dasinya, kembali ke kediaman keluarga Wilson. Agatha sangat senang melihat kedatangannya, dia secara khusus menyiapkan meja yang besar. Maisa baru keluar dari rumah sakit, kondisinya belum pulih dan wajahnya terlihat agak pucat. Namun, dia tetap terus memberikan jamuan sup kepada Harvey. Harvey bersikap terlihat agak segan, dia dengan sengaja menggoda Harvest. Tidak peduli bagaimana dia digoda, Harvest jarang tersenyum akhir-akhir ini. Dia lebih sering melihat keluar jendela dan merasa sedikit bahagia ketika Harvey ada di sana. Setelah makan, Harvey bermain-main dengan Harvest di ruang tamu. Agatha pun menyuruh Shirley, dekati ayah. Sejak lahir, Shirley sangat takut pada Harvey. Biasanya dia tidak berani mendekati Harvey, apalagi bermain bersamanya. Sini, Harvey menganggu, Shirley dengan gemetar berjalan mendekatinya. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat Shirley sambil menghiburnya dengan lembut, jangan takut. Anak ini sangat mirip dengan Agatha, hanya matanya yang mirip dengan ayahnya. Harvey mengambil sebuah buku, kesini, aku akan membacakan kalian sebuah cerita. Agatha melihat adegan ini dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus segera menikah dengan Harvey. Setelah dua anak itu tidur, Agatha masuk ke dalam kamar dengan berjalan di belakangnya. Harvey mengunci pintu dan mengambil selimut dari lemari dengan acuh, seperti kemarin saja, kamu tidur di kasur, aku tidur di sofa. Ekspresi Agatha terlihat sangat kecewa, Harvey, kita akan segera menikah, kita ini sudah jadi satu keluarga. Harvey memandangnya dengan sinis, tatapannya begitu ketus sehingga terasa ingin membunuh. Agatha, kenapa kamu begitu terburu-buru? Harvey menggenggam kerah bajunya dan berkata dengan tegas, jangan lupakan jati dirimu sendiri, kakak ipar. Bab 215. Keesokan harinya, Selena berangkat ke kantor dengan semangat. Penampilannya berbanding terbalik dengan rekan kerja lainnya yang memiliki mata merah dan berwajah lelah. Mereka seperti manusia yang telah menjadi mayat hidup. Selena seperti tidak ingat dengan ejekan rekan-rekannya kemarin, dia menyapa Lauren dengan sopan. Selamat pagi. Senyum yang menyilaukan itu membuat Lauren merasa tidak nyaman, dia mengambil segelas kopi dan kembali ke tempat kerjanya sendiri sambil menyindir, beberapa orang memang terlalu santai. Selena yang belum terbiasa menjawab dengan polos, aku juga ingin ikut dalam perencanaan. Bukankah kalian gak mengizinkanku ikut karena berpikir aku adalah pemula yang bisa membocorkan informasi? Sekarang, kenapa kau malah berlagak kesal? Kesabaran Lauren sudah habis, dia melemparkan data yang ada di tangannya ke atas meja, Selena, apa yang kau katakan? Selena mengangkat bahunya, bukan apa-apa, aku hanya bilang kalau kau harus memimpin dan bertanggung jawab. Selena, jaga mulutmu, memang siapa kau sampai berani bicara begitu padaku? Lina pun menyela, ada keributan apa pagi-pagi begini? Suara kalian terdengar dari kejauhan. Apa ada yang berkelahi? Lauren segera berlari ke samping Lina dan mengadu, ketua tim, semua ini karena Selena yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain dan mulai menghinarekan kerjanya. Sudahlah, jangan berisik. Apa kalian ingin ditertawai kelompok lain? Lauren tidak puas dan ingin mengatakan beberapa hal lagi, tetapi ekspresi Lina sudah kembali normal, Selena, malam ini sepulang kerja, tinggallah sebentar dan ikut aku menemui Pak Niko untuk membahas kerjasama. Terakhir, dia menambahkan, ini menyangkut pekerjaan. Selena tidak sempat menolak sama sekali. Dilihat dari ekspresi senang rekan kerjanya, Selena tahu kalau Pak Niko ini bukanlah orang baik. Benar saja, saat sore hari di kamar mandi, dia mendengar seseorang tertawa terbahak-bahak, Pak Niko, kan penyuka wanita, Selena pasti habis malam ini. Dasar, ketua tim kita benar-benar tahu cara bermain. Dia mengorbankan Selena untuk kerjasama. Asalkan Pak Niko senang, dia pasti akan menandatangani kontrak dan kita bisa mengungguli kelompok B. Kalau aku jadi Selena, pasti aku akan merendah dan nggak berani bersikap sombong seperti itu. Semua pegawai baru pasti mengalami masa sulit, tetapi dia berani melawan atasan begitu saja. Mungkin dia benar-benar punya pendukung. Sudahlah, ketua tim sudah lama menyelidiki Pak Chandra, jangankan pacar, wanita saja nggak berani mendekatinya. Latar belakang macam apa yang bisa Selena miliki. Setelah suara tawa mereka semakin jauh, Selena baru keluar dari ruangan terpisah. Menjual diri untuk kerjasama. Hah! Setelah mencuci dan mengeringkan tangannya, Selena melihat petugas kebersihan sedang memilah sampah. Dia mendekat dan bertanya dengan ramah, Bibi, apakah kau masih butuh orang untuk membersihkan area ini? Ibuku nggak punya pekerjaan, aku ingin mencarikannya kesempatan. Petugas kebersihan itu menjawab dengan antusias, bisa saja, tetapi belakangan ini kami nggak kekurangan orang. Aku akan coba carikan lowongan untukmu. Terima kasih, Bibi. Selena mengeluarkan krim tangan yang masih baru dari tasnya, kalau Bibi kekurangan orang, tolong beritahu aku. Ini ada sedikit hadiah dariku. Nggak masalah, ini hanya bicara saja. Bibi tidak menolak pemberian dan langsung menerimanya. Selena bertanya dengan santai, Bibi, apakah kau juga bertanggung jawab membersihkan ruangan Tuan Harvey? Mana mungkin, Tuan Harvey menunjuk petugas kebersihannya sendiri, bukan dari orang-orang seperti kami. Bukan dari orang-orang seperti kalian. Apa itu benar? Kemarin aku pergi untuk menyerahkan rencana kerja dan melihat petugas kebersihan sedang membersihkan rak buku Tuan Harvey. Aku merasa aneh, bagaimana bisa dia masa bodoh dan bekerja saat masih ada Tuan Harvey di sana. Nona, kau nggak mengerti. Dia punya latar belakang yang cukup istimewa. Bab 216 Selena hanya merasa aneh dan bertanya dengan spontan, dia tidak menyangka akan mendapatkan informasi. Latar belakang apa yang bisa dimiliki seorang petugas kebersihan? Ku dengar, petugas kebersihan ini pernah menyelamatkan Tuan Harvey. Selena tertawa, karena dia adalah penyelamatnya, mengapa Harvey masih menyuruhnya menjadi seorang pembersih? Petugas pembersih itu nggak memiliki keluarga, dia juga sudah terbiasa bekerja sebagai pembersih, jadi dia memilih untuk terus melanjutkan pekerjaan pembersih ini, hanya saja dia bertanggung jawab untuk membersihkan kantor Tuan Harvey saja, sebenarnya pekerjaannya nggak begitu banyak, cukup ringan. Selena mengangguk, oh begitu. Setelah berbicara sebentar, Selena barulah pergi dan diam-diam mengingat petugas kebersihan ini. Malam sudah mulai larut, Selena menghadiri perjamuan bersama Lina. Lina yang sedang makek up di dalam mobil terus melirik ke arah Selena, Selena, aku lihat usiamu masih muda, asal kamu bisa memenangkan hati Pak Niko malam ini, maka aku nggak akan mempermasalahkan kejadian semalam. Apakah sulit untuk menaklukkan Pak Niko? Bagi orang lain itu sulit, tetapi berbeda dengan gadis cantik seperti kamu. Setelah makek up, Lina mendekatkan dirinya ke arah Selena, ketika Selena mencium aroma parfum yang kuat dari tubuh Lina, dia mengernyitkan alisnya dan merasa sedikit sesak. Selena, gadis lebih mudah sukses daripada pria, kita memiliki keunggulan yang nggak dimiliki oleh pria sejak lahir, kamu mengerti maksudku, kan? Tatapan Lina sangat rumit, Selena juga tidak bodoh, dia tahu apa maksud dari kata-kata Lina. Aku mengerti, kamu adalah gadis yang cerdas, kamu nggak akan membuatku kecewa, kan? Selena sangat ingin menjawab, kamu bukan ibuku, apakah perasaanmu begitu penting bagiku? Karena sudah hampir tiba di tempat perjamuan, lebih baik dia nggak membuat masalah daripada menambah masalah. Uham, Selena, aku akan menunggu kabar baikmu ya. Lina memandang tubuh Selena dari atas hingga ke bawah. Pakaian kerja yang sederhana dan rapi yang dikenakan oleh Selena ini terlihat sangat menggoda, lihatlah tubuhnya yang sangat berbentuk ini, bahkan seorang wanita pun akan tergoda ketika melihat kakinya yang dibalut dengan stoking berwarna kulit. Lina tidak percaya dia nggak bisa menaklukkan pria tua mesum itu. Di hotel Krabi, Selena membawa tas yang berisi dokumen, dia berpikir sambil melangkah dengan hak tingginya mengikuti Lina. Lina pikir Selena belum pernah datang ke hotel mewah seperti ini, jadi dia berbisik kepada Selena, Selena, setelah kamu mendapatkan hati Pak Niko, aku pasti akan mempekerjakanmu secara tetap, Jika kamu bisa terus menetap di perusahaan kami, kamu bisa tinggal di hotel seperti ini kapanpun kamu mau, itu bukan masalah. Selena tidak memberi tahunya bahwa di lantai atas hotel ada suite eksklusif yang didekorasi sesuai dengan selera Selena, baik dari kolam renang tak berbatas hingga taman langit yang mewah. Jujur saja, Harvey benar-benar cukup memanjakannya. Saat Selena mengenang hari-hari ketika dia masih bersama Harvey, dia langsung melihat Agatha yang sedang bergandengan tangan dengan Harvey, mereka berdua berjalan dari restoran hotel ke arah lift eksklusif. Saat itu Selena dan Harvey saling bertatapan, tetapi dia segera mengalihkan tatapannya seperti orang asing yang berpapasan. Tas di tangan Selena jatuh ke lantai, dia buru-buru membungku dan mengambil tas dokumen yang jatuh berantakan. Lina merasa agak enggak senang, Selena, kamu enggak boleh begitu ceroboh ketika bertemu dengan Pak Nico nanti. Aku dandan dulu. Selena segera pergi ke kamar mandi. Dia pikir dia sudah melupakan Harvey, tetapi begitu dia melihat pria yang dulunya hanya miliknya dikotori gadis lain, dia tetap merasa sangat kecewa. Tangan Selena menggenggam pintu dengan erat ketika teringat Harvey akan membawa Agatha ke tempat favoritnya dulu, Agatha akan berendam di bak mandinya, mengenakan jubah mandi, dan tidur dengan prianya. Benar saja, cinta yang mendalam selama bertahun, tahun ini tidak bisa dilupakan dalam waktu dua atau tiga bulan. Tok tok tok, Lina mengetuk pintu kamar mandi, Selena, apa yang kamu lakukan? Cepatlah, jangan membiarkan Pak Nico menunggu terlalu lama. Bab 217, Selena menenangkan pikirannya dan membuka pintu, ekspresi wajahnya sudah kembali normal. Aku sudah siap. Lina melihat wajahnya yang agak pucat, riasan apa yang kamu rias? Sudahlah, lebih baik kamu pakai saja lipstikku, ini warna populer yang paling disukai pria tahun ini. Lipstik yang cerah dioleskan ke bibirnya seolah-olah memberikan cahaya kilauan pada dirinya, Selena terlihat lebih segar. Lina menyemprotkan parfum aroma yang kuat dan memikat ke tubuhnya lagi. Selena mengerutkan keningnya, tubuhnya sudah tersemprot dengan parfum sebelum dia sempat menolak. Selesai, ayo kita masuk, jangan biarkan Pak Nico menunggu kita terlalu lama. Lina memastikan lagi, kamu tahu aturan perjamuan, kan? Nggak perlu aku ajari kamu lagi, kan? Aku mengerti. Baiklah, mereka baru saja masuk ke ruangan pribadi, mungkin karena Lina sudah diam-diam mengirim foto Selena, jadi Pak Nico sudah datang lebih awal. Dia enggak terlambat setengah jam seperti dulu, dia bahkan datang senyuman yang ceria di wajahnya. Setelah pintu terbuka, dia langsung berdiri dan menyambutnya. Maaf sekali Pak Nico, kami yang mengundang kamu untuk makan malam, tetapi kamu pula yang menunggu kami, kamu akan minum tiga gelas alkohol sebagai hukuman kecil kami. Bisa bertemu dengan dua gadis cantik adalah kehormatanku, Lina, gadis ini terlihat sangat asing, cepat perkenalkan padaku. Lina sibuk tertawa dan berkata, Pak Nico, dia adalah Selena yang baru saja bergabung dengan perusahaan kami. Selena, ayo sapa Pak Nico. Pak Nico berusia sekitar empat puluhan, dia memiliki tampilan khas pria parubaya yang mesum dan memiliki perut buncit. Dia menyipitkan matanya dan memperhatikan kepala hingga kaki Selena, setelah melihat dengan seksama, dia merasa lebih puas. Awalnya dia pikir Selena cantik di foto saja, tetapi ternyata orang aslinya lebih menakjubkan. Pak Nico, Selena memberi salam dengan acuh tak acuh. Pak Nico segera mengulurkan tangannya untuk menariknya mendekat, Selena, aku dan ketua Lina sudah lama kenal, ayo kemarin dan duduklah. Selena enggak membiarkannya menyentuh tangannya, dia memilih duduk di tempat yang agak jauh dari tempat utama. Melihat tangan Pak Nico yang terjulur canggung di udara dan ekspresi Lina yang terkejut, Selena langsung melanjutkan, silakan duduk, jangan sungkan. Lina terdiam. Setelah mengutuk Selena di dalam hatinya, Lina dengan suka rela memegang lengan Pak Nico, wajahnya penuh senyuman, He he, maaf Pak Nico, karyawan baru kami enggak begitu mengerti aturannya. Tatapan serakah Pak Nico melirik wajah muda Selena, dia juga enggak marah, dia masih muda, jadi aku bisa mengerti, silakan duduk, suruh pelayannya hidangkan makanan. Lina sebenarnya ingin Selena yang menemani Pak Nico, tetapi dia tidak menyangka Selena akan melakukan trik ini. Dia hanya bisa duduk di sebelah kanan Pak Nico, di sebelah kiri Pak Nico juga ada beberapa orang kepercayaannya. Biasanya peran orang-orang ini adalah menuangkan alkohol kepada gadis dan membuat mereka mabuk, dalam banyak kasus, mereka selalu berhasil mencapai tujuan mereka. Pak Nico juga tidak terburu-buru, hari baru saja malam, dia berbicara dengan asal. Selena melirik tangan Pak Nico, tangannya sudah hampir mencapai bagian dalam paha Lina. Lina jelas merasa tidak senang, tetapi dia juga tidak berani melawan Pak Nico, jadi dia hanya bisa tersenyum dengan paksa. Pak Nico, bagaimana pertimbanganmu tentang kontrak perusahaan kami? Jika kamu enggak menyelamatkanku, aku benar-benar akan dipecat, kata Lina dengan manis. Entah apa yang dilakukan Pak Nico, tiba-tiba Lina mengerang. Pak Nico dengan senang hati berkata, Lina, bagaimana boleh tergesa-gesa seperti ini? Jika ingin bekerja sama, maka aku harus melihat bagaimana niat kalian. Pandangan Lina bertemu dengan Selena, Selena, Pak Nico bilang dia ingin melihat niat kita. Selena tersenyum, Ketua, aku sudah mengerti. Pak Nico melihat Selena yang tiba-tiba berdiri, wajahnya yang cantik, lehernya yang putih dan kurus, jika dilihat dari sudut manapun, Selena tetap terlihat sangat cantik. Hati Pak Nico bergelora ketika mengingat dia akan mendapatkan gadis cantik seperti ini. Entah trik apa yang akan dilakukan Selena untuk menunjukkan niat mereka. Apakah menyuapnya alkohol atau menyuapnya makan? Pak Nico sudah banyak berfantasi dalam pikirannya. Selena langsung menjepitkan satu kaki babi besar ke dalam mangkuk Pak Nico, silakan Pak Nico, jangan sungkan. Melihat mata Pak Nico yang terbelalak, Selena terus-menerus menjepitkan lauk untuknya, kaki babi tertumpuk seperti gunung kecil di mangkuk Pak Nico, mengapa kamu melihatku? Lihat kaki babi ini, apakah niatku ini sudah cukup tulus? Jika nggak cukup, di sini masih ada, semuanya untukmu. Bab 218, Pak Nico melihat kaki babi yang menumpuk di mangkuknya seperti gunung kecil, kemudian dia mengangkat kepalanya melihat wajah Selena yang tulus. Seketika dia tidak tahu apakah Selena benar-benar tidak mengerti atau pura-pura bodoh, tetapi tatapan mata Selena begitu polos sehingga tidak ada tanda-tanda berpura-pura yang terlihat. Di usianya yang masih muda, sangat wajar jika dia tidak mengerti etika perjamuan di meja makan. Lina sangat panik, apakah ini maksud, mengerti, yang, dikatakan Selena, jangankan kerjasama, sepertinya Pak Nico sudah ingin memblokirnya. Kenyataannya, pria selalu lebih toleran dan sabar terhadap gadis cantik. Lina melihat Pak Nico dengan hati-hati, tetapi dia melihat Pak Nico sedang tertawa bahagia tanpa ada rasa marah, anak muda memang bagus, dia sangat bersemangat. Lina melirik Selena dengan pandangan dingin, Selena pura-pura tidak melihatnya dan langsung kembali ke tempatnya sendiri. Baguslah jika Pak Nico suka. Suka, suka, tentu saja aku suka makanan yang ditawarkan oleh gadis cantik. Pak Nico tersenyum dan dengan santai menjepit rebung di depannya dengan sumpit, entah apa yang Selena lihat, dia memutar meja makan dan mengambil makanan yang dia suka. Lina membisu, bos sedang makan dan dia memutar meja lau, Lina sekarang merasa sangat menyesal karena sudah membawa Selena ke sini. Pak Nico, anak muda belum mengerti, mohon maafkan dia. Lina sudah lelah mengatakan kata, maaf, ini, untung saja Selena cukup cantik, cantiknya sampai pria ini enggak memperhitungkan masalah-masalah ini. enggak apa-apa, aku suka kepolosan dan keceriaan. Selena, dia sangat menarik. Lina mengambil kesempatan melirik ke arah Selena, Selena, tadi kita sudah telat datang, jadi kita harus minum tiga gelas alkohol untuk meminta maaf kepada Pak Nico. Selena mengangguk, baik, Kak Lina, minumlah. Melihat dia menyetujuinya dengan cepat, Lina merasa sangat lega, untungnya kepolosan Selena tidak terlalu parah. Kali ini Selena sangat mengerti, dia berdiri dan menuangkan alkohol untuk Lina, setelah menuangkan alkoholnya, dia berdiri dengan tangan tergantung di samping tubuhnya. Lina batuk ringan, alkoholmu mana? Isi penuh juga. Aku, Selena melihatnya dengan terkejut, kamu sendiri yang bilang ingin minum tiga gelas, aku enggak bilang aku mau minum. Lina hampir muntah darah, tetapi karena rasa hormat kepada Pak Nico, dia juga tidak bisa berbicara terus terang, dia hanya bisa melotot ke arah Selena dan mengeluarkan beberapa kata dari celah giginya, kenapa kamu datang jika kamu enggak minum. Selena menatapnya dengan matanya yang enggak berdosa, bukankah kamu yang memanggilku untuk makan. Jari-jari Lina hampir saja menghancurkan gelas, tetapi Selena malah berkata, tetapi jika Kak Lina begitu suka minum alkohol, mungkin kamu bisa sekaligus minum tiga gelas alkoholku juga. Dengan tepukan di meja terdengar, Pak Nico menghentakkan gelas alkohol ke atas meja, senyuman di wajahnya sudah menghilang. Ketua Lina, sepertinya karyawan baru mu ini sangat enggak menghormatiku, kita batalkan saja kerjasama ini. Pengikut di sebelahnya juga berkata, apaan ini? Enggak minum alkohol di perjamuan. Jika kalian enggak ingin memberikan kehormatan ini kepada kami, maka jangan harap kami akan bekerja sama dengan kalian. Pak Nico, mohon tenanglah, gadis ini baru mulai bekerja selama beberapa hari, dia masih belum mengerti, aku akan minum enam gelas alkohol sebagai hukumannya. Lina langsung meneguk segelas alkoholnya hingga habis, baru saja dia ingin menuang alkohol lagi, Pak Nico langsung memecahkan gelas minuman. Enggak perlu, aku enggak suka memaksa orang, daripada kita semua enggak merasa bahagia. Sambil berkata begitu, dia melempar dokumen kontrak ketubuh Lina, ketua Lina, aku masih punya janji lain, aku pergi dulu. Ketika Pak Nico mengatakan kata-kata itu, dia terus menatap Selena secara terang-terangan, maksudnya sudah tersampaikan dengan jelas. Dia membayangkan gadis ini yang langsung berdiri, mendekatinya dan memeluk lengannya. Selena berdiri seperti yang dibayangkannya, tangannya terkulai di samping tubuhnya dan berdiri seperti pelayan restoran, Pak Nico, hati-hati dalam perjalanan, jangan lupa bayar tagihannya. Bab, 219, wajah gemuk besar Pak Nico yang percaya diri itu langsung membelai. Yang benar saja, dia belum pernah bertemu dengan gadis yang begitu sombong dalam sepanjang hidupnya. Awalnya dia sudah marah, tetapi dia malah tertawa marah karena kata-kata Selena yang mengingatkannya untuk membayar tagihan. Bagus, bagus sekali, ketua Lina, lain kali jangan ganggu aku lagi, aku enggak akan bekerja sama dengan kalian. Jangan seperti ini, ucap Lina dengan takut, Pak Nico adalah pihak calon kerjasama yang sudah lama dia bujuk. Dia sudah hampir mencapai kesuksesannya, tetapi Selena malah langsung memutuskan jalur keuangan masa depannya. Semua ini kesalahan yang disebabkan oleh karyawan baru yang enggak tahu aturan, Pak Nico begitu murah hati, aku sudah menyiapkan banyak permainan yang unik untuk nanti, bukankah sangat sayang sekali jika Pak Nico pergi begitu saja. Aku akan menyuruh gadis ini untuk menebus kesalahannya kepada Pak Nico. Tatapan Pak Nico masih terpaku di wajah Selena, gadis ini memang memiliki tubuh yang luar biasa. Dia mengelus punggung tangan Lina dan berkata, permainan unik apa? Lina menggertakkan giginya kemudian mengeluarkan kartu kamar hotel dari sakunya, Pak Nico, aku sudah siapkan tempat istirahat untuk malam ini. Awalnya dia ingin membuat Selena mabuk dan membawanya keranjang Pak Nico, tetapi sekarang situasinya sudah tidak terkendali, dia tidak memiliki pilihan lain lagi. Pak Nico menyipitkan matanya dan melihat kartu kamar itu, jarang-jarang ketua Lina begitu perhatian, apakah masih ingin lanjut makan? Makan, tentu saja harus makan. Lina memberikan jaminan padanya, hari ini aku akan menyuruh gadis ini meminta maaf kepadamu meski harus dengan paksaan. Setelah berbicara dengan susah payah, Pak Nico akhirnya berhenti, Baiklah, aku ingin melihat hadiah besar apa yang sudah kamu siapkan untukku. Pak Nico tunggu sebentar, aku ingin berbicara sebentar dengan karyawan baruku. Baiklah, Pak Nico melambaikan tangannya, ketua Lina, jangan membuatku kecewa. Lina menarik Selena ke tempat yang sepi, dan berkata, Selena, karena kita sudah datang ke sini hari ini, maka kita harus berhasil mendapatkan kerjasama ini, asalkan kamu bisa menghibur Pak Nico sampai senang, aku nggak akan mempermasalahkan masalah sebelumnya denganmu. Ketua, memang Pak Nico adalah ayahku atau anakku. Mengapa aku harus menghiburnya? Apakah prestasimu semua didapatkan dengan cara menghibur pria? Selena bertanya kembali dan membuat Lina tidak bisa berkata-kata, Lina melotot ke arah Selena dengan tidak percaya, Selena, kamu datang untuk bekerja atau belajar. Jika bukan karena kamu terlihat memesona, aku juga malas mengajarimu, kita yang bekerja di bidang penjualan harus pintar, banyak orang yang menginginkan omset yang kamu nggak inginkan, aku jujur saja padamu, Pak Nico datang malam ini karena kamu, asal kamu menghabiskan malam ini bersamanya dan mendapatkan kontrak ini, maka kita bisa mengungguli tim B, kamu juga nggak perlu keluar dari perusahaan, ini adalah kemenangan bagi kita berdua. Lina berbicara dengan santai, Selena hanya merasa lucu, jika setiap pencapaian harus ditukar dengan tubuh, maka lebih baik aku nggak mendapat pencapaian seperti itu. Bagus sekali, kamu angku dan mulia, hari ini jika kamu nggak bisa mendapatkan kontrak Pak Nico, maka kita akan gagal bersama di akhir bulan ini, aku paling hanya akan menerima teguran, kamu pastinya akan dipecat. Aku nggak peduli, terserah kamu. Selena malas bertengkar dengannya. Lina menarik tangan Selena, dia merasa sangat frustasi, Selena, kamu tahu nggak? Wajahmu ini memang sangat cocok dalam bidang pekerjaan ini, meskipun kamu nggak bisa mengatakan apa-apa, asalkan kamu mau melepas pakaianmu dan berbaring di tempat tidur, maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu sudah berada di grup Irwin, nggak inginkah kamu terus naik ke posisi yang lebih tinggi? Nggak, uang, kamu juga nggak mau uang. Nggak, nggak inginkah kamu mencapai omset dan mewujudkan nilai dirimu? Kamu nggak ingin menjadi yang terbaik di grup Irwin. Selena merentangkan kedua tangannya, mengapa aku harus bekerja keras menghasilkan uang untuk perusahaan Harvey Irwin? Bab 220, Malam ini Lina benar-benar sangat terkejut, ini pertama kalinya dia mendengar perkataan Selena yang begitu mengejutkan. Kamu, beraninya kamu menyebut nama lengkap Tuan Harvey, kamu sudah bosan hidup. Memang dia dewa, mengapa aku nggak boleh menyebut nama lengkapnya? Selena berpikir dalam hati, aku nggak hanya berani memanggil nama lengkapnya, aku juga berani memukulnya. Lagipun dia juga sudah memiliki saham grup Irwin, sebelum cerai, Harvey sudah memberikannya sebagian saham grup Irwin, selama dia masih hidup, dia bisa mendapat pembagian dividen yang banyak di setiap akhir tahun meskipun hanya berbaring di rumah. Apakah dia perlu menemani Pak Niko hanya demi bonus yang kecil? Kamu sekarang masih muda dan nggak mengerti kekejaman realitas, ketika kamu sudah mencapai usia sepertiku, kamu akan tahu betapa enggak berdayanya diriku, jika kamu marah karena aku sudah menyakitimu sebelumnya, maka aku akan minta maaf padamu, ada banyak hal yang terpaksa aku harus lakukan karena posisi yang aku duduki sekarang ini. Dia bertindak seperti ini agar dikasihani. Menang enggak heran dia bekerja di bidang penjualan, dia sangat pandai berbicara. Selena, apakah kamu takut dengan pacarmu? Sebenarnya ini adalah hubungan penawaran dan permintaan yang sangat normal, pacarmu di luar sana belum tentu juga bersih, pria membutuhkan kesenangan, tetapi begitu juga dengan wanita, cinta platonis sebenarnya hanya ada di dalam buku cerita, pernikahan dan cinta siapa yang nggak berantakan, jadi wanita jangan terlalu terpaku pada cinta, uanglah yang terpenting. Lina menghela nafas, Selena, kakak sudah mengalami semua ini, aku nggak akan membahayakanmu, kita perempuan harus mengandalkan diri kita sendiri untuk maju, kita nggak bisa mengandalkan pria. Ketua Lina, kamu benar. Tatapan mata Selena sangat polos dan bersih, ketika Lina melihatnya dengan ekspresi yang penuh harapan, Selena menepuk bahunya sambil berkata, Jadi aku akan mendukungmu, aku harap kamu bisa menjauh dari segala masalah yang berantakan itu dan semakin sukses dengan segala usaha yang sudah kamu lakukan, semangatlah malam ini, kamu harus lebih perhatian terhadap Pak Niko si perut buncit dan mesum itu. Setelah berbicara panjang lebar, Selena tetap tidak mengerti, Lina juga sudah kehilangan kesabarannya. Selena, kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu meremehkan Pak Niko? Tuan Harvey memang memiliki tubuh yang bagus, tetapi, mungkinkah dia akan tertarik denganmu? Dia memang tidak berhak bersama orang lain, tetapi jika dengan Harvey, dia sungguh berhak. Teringat Harvey dan Agatha yang baru saja masuk ke dalam lift bersama-sama, mungkin saja mereka berdua sudah bercinta di kamar lamanya. Selena tertawa dingin, tertarik padaku atau enggak itu enggak penting, walaupun Harvey berdiri di depanku dan menunjukkan otot perutnya kepadaku, aku juga enggak akan peduli. Bagus sekali, kamu cukup berani, Selena, aku akan membuatmu menyesal dan memohon padaku sambil menangis. Setelah Lina pergi, Selena memutarkan bola matanya, dasar gila. Krak, ada suara macis yang terdengar di belakangnya. Suara macis ini sangat mencolok di lorong yang begitu sunyi, sepertinya ada orang yang sudah mendengar percakapan mereka tadi. Situasi ini sangat canggung, lari, jangan menoleh ke belakang dan lari. Selena baru saja ingin mengangkat kakinya, kemudian ada suara pria yang sangat familiar terdengar di telinganya, mau kabur. Mendengar suara itu, Selena langsung membalikkan badannya, dia langsung melihat wajah Harvey. Pria yang memakai jaswal itu bersandar di tiang putih, tangannya sedang memainkan macis dan matanya sedang menatap wajah gadis itu dengan dingin. Ini lebih memalukan daripada orang asing. Selena mengangkat tangannya, wajahnya sangat kaku, Hai, Tuh, Tuan Harvey, kebetulan sekali. Dia enggak berguling bersama Agatha di dalam kamar, untuk apa dia datang ke sini. Harvey menyimpan macisnya, kaki panjangnya melangkah maju ke depan Selena, enggak kebetulan, aku sengaja datang mencarimu. Selena mengedipkan matanya, bukankah kamu dan Agatha? Harvey langsung menarik tangan Selena dan memasukkannya ke dalam lift khusus, tubuh Selena menempel pada pegangan lift, pria itu mendekatinya dengan paksa. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Selena, Jika aku enggak mencarimu, apakah kamu enggak akan berinisiatif datang mencariku? Bersambung ke bab 221. Bersambung ke bab 221.